Ya, proses evakuasi light air yang jatuh di Tanjung Karawang diperpanjang hingga besok 7 November. Ya, sudah ada Esther Kramer di Jakarta International Container Terminal atau JICT Jakarta. Esther, bagaimana situasi terbaru di sana? Ya, Aris dan juga Syila, memang sejak tadi kami ada di sini, sejak pagi hari tadi ya, sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat ini, kami melihat memang sudah ada temuan terbaru, yakni adalah bagian atas dari roda pesawat atau as roda pesawat yang telah tiba di dermaga JICT ini. Kemudian sekitar jam 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat juga kami melihat bahwa kapal Basarnas, yakni KN Sarsadewa ini telah bertolak dari dermaga JICT. Dan hingga hari ke-8, insiden jatuhnya pesawat lain RGT 610 ini, tim evakuasi sudah dapat menemukan, yakni mengumpulkan 164 kantong jenazah yang diterima oleh rumah sakit Polri Kramatjati. Kemudian juga sudah ada 27 jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI. Dari total adalah 189 manifest penumpang lain RGT 610. Dan operasi evakuasi lain RGT 610 diperpanjang hingga esok hari, yakni adalah 7 November 2018. Dan masa operasi yang diperpanjang ini diharapkan penemuan atau juga kegiatan dari Search and Rescue atau SAR ini dapat membuahkan hasil yang maksimal. Dan hingga besok juga pencarian akan difokuskan kepada evakuasi korban dan juga terhadap pencarian dari salah satu bagian black box, yakni adalah CVR atau cockpit voice recorder. Dan pencarian jatuhnya pesawat lain RGT 610 di perairan Karawang, Jawa Barat juga akan dilanjutkan pada hari ini, di mana fokusnya juga adalah pencarian kepada jasad korban, yakni baik yang di dasar air maupun yang di permukaan air laut. Kemudian juga hari ini digelar tabur bunga dengan lokasinya adalah di tempat lokasi jatuhnya pesawat, yakni di perairan Karawang, Jawa Barat. Sebenarnya ini beberapa keluarga sempat melakukan penolakan ya terhadap prosesi tabur bunga ini. Karena kemarin sempat disampaikan juga dari pihak keluarga ketika ada pertemuan antara pihak keluarga korban dengan pihak dari tim SAR gabungan yang menyatakan bahwa pihak keluarga yang merasa keberatan ini karena menilai bahwa keluarga mereka yang menjadi korban ini berharap masih dapat teridentifikasi. Sementara itu sejak jam 7 pagi tadi ini ratusan orang yang merupakan keluarga dari korban jatuhnya pesawat lain RGT 610 ini berkumpur di Kolinlamil, Tanjung Periuk, Jakarta untuk berangkat ke Karawang, Jawa Barat ini untuk mengikuti prosesi tabur bunga dan juga memanjatkan doa. Dan keluarga korban lain RGT ini menaiki 2 KRI yakni adalah KRI Banjermasi dan juga KRI Banda Aceh dan membawa bunga untuk ditaburkan di lokasi jatuhnya pesawat. Kemudian setelah prosesi tabur bunga ini akan dilanjutkan dengan prosesi evakuasi khususnya ini untuk pencarian korban. Dan tentunya juga tim SAR masih akan terus melakukan pencarian terhadap CVR atau Cockpit Voice Recorder setelah sebelumnya ditemukan oleh FDR atau Flight Data Recorder di kedalaman 32 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini kembali ke Aris juga Syila.